Dan kita juga mempunyai update-nya, karena setidaknya 43 warga sipil menjadi korban serangan udara Israel ke jalur Gaza, Palestina. Dan serangan yang sudah berlangsung dari selasa ini juga menewaskan 22 wanita dan anak-anak. Israel terus meningkatkan serangan di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Berdasarkan catatan pejabat kesehatan Ashraf Al-Qidra, sedikitnya 43 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel, 22 diantaranya wanita dan anak-anak. Serangan ini telah memicu pertempuran paling sengit antara Israel dan kelompok militan Hamas Islam, sejak pertempuran 8 hari pada November 2012 lalu. Lalu, ini telah menyebabkan serangan udara Israel dengan telah menembakkan lebih dari 160 roket ke Israel, dan berusaha memasuk ke Israel di dekat kota Israel Selatan Zikim. Sampai saat ini, pemerintah Israel menolak menghentikan agresi ke jalur Gaza. 370 warga sipil yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Pemerintah Palestina mengecam agresi Israel dan menghibau dunia internasional untuk memperhatikan situasi jalur Gaza. Ketegangan di jalur Gaza meningkat 3 minggu lalu setelah peristiwa pembakaran seorang remaja Palestina oleh kelompok ekstrimis asal Israel sebagai balasan atas pembunuhan tiga remaja Israel di tepi barat jalur Gaza. Sangat disayangkan hingga saat ini mereka masih terlibat perang terbuka, di mana memang kemarin Hamas ini menyerang kota-kota di Israel Selatan, sedangkan dari Israel sendiri menargetkan lebih banyak ke rumah-rumah milik aktivis dari Hamas. Dan ini akhirnya juga terkena di jalur Gaza yang memang menyebabkan sekarang sampai 43 orang meninggal. Betul, betul. Kalau saya tadi juga sempat pagi-pagi bangun tidur, melihat isi dari Pat, dari Twitter. Memang banyak sekali teman-teman kita yang mengupload gambar-gambar tragedi tersebut. Mungkin di satu sisi niatnya baik ingin mensosialisasikan bahwa ada kejadian, artinya kita jangan terlalu euforia dengan keadaan dari dalam negeri, tapi juga harus ada concern juga ke luar negeri. Tapi yang mungkin yang perlu juga diperhatikan di sosial media ini, ataupun kayak di Pat, itu kan ada anak saya juga, ada Sharla juga, kan kita cuma berteman. Dan akhirnya melihat itu, saya pikir kita bisa berkontribusi bukan dengan memperbanyak dengan banyak gambar-gambar itu kali ya. Mungkin dengan teks saja kali ya, gambarnya jangan di-upload. Betul, betul, betul. Atau kalau memang ingin berkontribusi lebih, bisa katakanlah membuat semacam kayak forum-forum berdiskusi gitu, jauh lebih apa ya, lebih kritis yang arahnya lebih positif. Atau memang kalau memang membantu juga secara finansial, ada lembaga-lembaga yang kredibel kok gitu ya kan. Kalau misalnya mau menyebarkan beritanya juga mungkin bisa ditulis link-nya saja begitu. Nah mengenai hal ini, memang konflik antara Palestina dan Israel ini kan sudah berlangsung begitu lama ya, dari satu presiden ke presiden yang lain. Terutama saya berbicara mengenai kaitannya dengan presiden Amerika Serikat. Nah memang di periode pertamanya Barack Obama ketika dia memenangkan Pilpres beberapa tahun lalu itu, perdamaian memang antara Palestina dan Israel ini merupakan salah satu prioritas utama. Tapi di jalannya selalu perundingan perdamaian ini gagal gitu. Ada pernyataan yang menarik dari mantan Duta Besar Israel di Jerman, Abi Primor, yang mengatakan pada Jerman, Frankfurt der Rumschau, bahwa sebetulnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan dinas rahasia Israel itu tidak setuju dengan serangan darat ke Gaza. Karena menurut mereka hal itu tidak menyelesaikan persoalan, ini adalah quote langsung. Tapi ternyata ada pihak lain atau pihak oposisinya Benjamin Netanyahu itu dari kalangan garis keras di Israel, yaitu Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman dan Menteri Ekonomi Naftali Bennett, yang melakukan tekanan keras dalam koalisi pemerintahan. Nah mereka ini adalah dari kubu fanatik yang tidak mau solusi politik, kelompok medrat sekarang statusnya sudah tersingkir keluar. Ini adalah pernyataan dari mantan Duta Besar Israel di Jerman, Abi Primor. Sementara itu dari Israel dan memang ada kubu garis kerasnya, ada juga yang memang tidak mau menyerang. Tapi bicara mengenai tadi, kita sudah mengangkat mengenai Hamas, di mana kita tahu memang kubu dari Palestina. Hamas di sini juga mengatakan juru bicaranya, yaitu Sami Abu Zuhri. Dia bilang ini semua warga Israel saat ini jadi sasaran dari gerakan perlawanan dari Palestina. Makanya banyak sekali juga kita tahu rudal dan roket yang diarahkan. Makanya banyak juga di Israel Selatan yang kota-kotanya memang sudah hancur saat ini. Ya kita berdoa untuk perdamaian di dunia dan juga untuk kemanusiaannya tentunya. Terima kasih.